Pukulan naga sakti jilid 9. Bagaimanapun hati mereka menggerutu, gerakan tubuh mereka sewaktu berputar dilakukan dengan kecepatan luar biasa, satu dari kiri yang lain dari kanan, serem tak mereka mendekati orang itu, agaknya khawatir kalau orang itu berhasil melarikan diri lagi. Serentetan cahaya api melancar keluar dan menyinari orang yang berbicara itu ternyata itulah wajah yang kotor dan dekil penuh dengan minyak, itupun seraut wajah jago persilatan yang cukup dikenal olehnya. Paras muka Tian Gwe Ahwi Hangong Putkong serta H.O.Lok It Chuan Ang Cheng segera berubah menjadi serius, mereka saling menyinggung lengan masing-masing sebagai tanda. Dengan cepat H.O.Lok It Chuan Ang Cheng menggetarkan sepasang gelangnya lalu dipindahkan ke tangan kirinya sedangkan Tian Gwe Ahwi Hangong Putkong tidak membawa senjata, tapi serentak dia menjura sambil berseru, rupanya K.Pang Pang Cucu Tai Hiap yang telah dering, maaf kalau kami kurang hormat, dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, H.O.Bok Sin K, metu harimau pengemi sakti, Chugo An Po menatap kedua orang itu lekat-lekat, lalu bertanya dengan suara dalam, rupanya kalian berdua juga tahu tentang rahasianya Tian Leong Pei. Sudah pasti kalian mendapat perintah dari seseorang, seandainya berada di hari-hari biasa sudah pasti H.O.Lok It Chuan Ang Cheng tak akan berani mengusik H.O.Bok Sin K, Chugo An Po tapi keadaan yang dihadapinya pada hari ini sedikit berbeda. Pertama, dia merasa dengan tenaga gabungan dari Tian Gwe Ahwi Hangong Putkong dengan dirinya tidak sulit untuk mengalahkan si pengemis tua yang memuakan itu. Kedua, kedatangan mereka kali ini disertai dengan suatu persiapan yang matang, asal tanda rahasia dilepaskan maka bala bantuan segera akan berdatangan sekalipun tak sampai meraih kemenangan, paling tidak tak akan menderita kerugian apa-apa. Maka dengan perasaan tak acuh mereka tertawa dingin, lalu katanya, persoalan ini sama sekali tak ada sangkut paut dengan pihak Kei Pang mengingat kita perkenalan di masa lalu, Aku minta serahkan kembali kertas surat itu kepadaku dan urusan kita bikin selesai sampai di sini saja, kalau tidak. H.M.M. Itu berarti kau sedang membakar tubuhmu sendiri Tian Gwe Ahwi Hangong Putkong adalah seorang yang berotak licik, meski gusar di hati, senyuman terkulum di ujung bibirnya. Dia berkata pula, kami berdua berasal dari istana Ban Seng Kiong, kali ini sedang bertugas atas perintah atasan kami, tidak banyak pula yang kami ketahui maka jika Chu Tai Hiap ada persoalan silahkan bertanya langsung kepada San Chu kami, Daripada terjadi bentrokan kekerasan di antara kita, lebih baik serahkan saja surat itu kepada kami, mendengar perkataan itu, si pengemi sakti bermata hari mau Chu Guaupo tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 terlalu gampang jika cuma begitu, sejak tadi sampai sekarang kalian belum menjawab sepatah katapun apa yang kuajukan, sebaliknya malah mau mengancam diriku. HMM, kenapa kalian tidak berpaling dan melihat dulu siapa saja yang berada di belakangmu mendengar perkataan itu, Tiang Gwe Ahwi Hang Ong Put Kong serta H.O. Lok It Chuan Ang Cheng merasa amat terkejut, dengan cepat mereka berpaling. Tampaklah di depan pintu ruangan tengah telah berdiri tegak lima orang pengemis tua. Mereka adalah lima orang jago lihai di bawah pimpinan Kepang Pang Chu yang disebut orang Kepang Go Heng, yaitu terdiri dari Siapapun di antaranya kelima orang itu Meksi bertarung satu lawan satu dalam lima puluh gebrakan sudah mampu untuk menaklukkan mereka berdua, hal ini membuat kedua orang tersebut merasa terkesiap. Meski keder di hati, di atas wajahnya kedua orang itu tidak menunjukkan perasaan tersebut, tiba-tiba mereka mendongakan kepala dan berpekik panjang, di balik pekikan itu terseliplah kod rahasia untuk memohon bala bantuan. Begitu pekikan berkemandang, H.O. Lok It Chuan Ang Cheng segera berkata dengan lantang, Mau berdual atau main kerubut? Kami berdua siap untuk menghadapinya menurut penglihatanku, kalian bukan tandingan kami, kata pengemi sakti bermatahari mau cugoan po dengan dingin, Tapi kalau dilihat dari sikap jumawa kalian, tampaknya di sekitar sini sudah dipersiapkan bala bantuan kalau benar mau apa tantang kedua orang itu dengan sikap yang amat jumawa. Baik, kalau memang begitu, semoga saja kalian jangan menyesal kepada kelima orang jagoan dia memberi tanda, lalu katanya, kalau toh kedua orang ini bermaksud untuk merebut benda itu dengan kepandaian rasanya kita pun tak perlu mendapat malu, segala sesuatunya dilaksanakan menurut rencana, menyaksikan pihak lawan sama sekali tidak memberi kesempatan kepada mereka berdua untuk mengulur waktu, dengan gugup tian gw ahwi hangong puthkong berseru, kalian hendak mengandalkan jumlah banfak untuk meraih kemenangan, apakah tidak malu kalau berbuat ini akan ditertawarkan orang? Secepat sambaran petir kelima orang pengemis goheng itu sudah mengetung orang itu rapat-rapat. Sambil melepaskan sebuah pukulan, si pengemis tua berseru, perkumpulan kami hanya berbicara soal peraturan dengan umat persilatan yang berjiwalus, untuk menghadapi manusia macam kalian, kira macam apapun akan kami pergunakan us angin pukulan yang mahadasyat itu dengan cepat menghantam ke atas tubuh haolokit cuan angceng. Menyaksaikan datangnya ancaman tersebut, dengan cepat angceng menyingkir ke samping menghindarkan diri dari serangan itu, kemudian dengan tangan kirinya menyambut serangan lawan dengan jurus ya ucian lengcoa, membacok pinggang ular sakti, tangan kanannya melancarkan sebuah serangan balasan dengan jurus Beng Wat Teng Tau, rembulan purnama di atas kepala. Di tengah suara tertawa dinginnya si pengemis emas suihui, berganti gaya sambil menggeser badan, lalu dengan jurus pangseng Teo Buat, memukul bintang menyungging rembulan, dia punahkan ancaman gelang lawan, menyusul kemudian dengan lima jari yang dipentangkan bagaikan cakar dia balas mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan kanan haolokit cuan angceng. Jurus serangan ini dipergunakan secara jitu dan lihai, dengan cepatnya memaksa haolokit cuan angceng terdesak mudur berulang kali. Sementara itu Tian Gwe Ahwi Hongong Puthkong telah melangsungkan pertarungan seru melawan pengemis kayu lingguan, sudah barang tentu dia bukan tandingan dari pengemis kayu lingguan itu, ditambah lagi pengemis air, pengemis api dan pengemis tanah masing-masing berjaga di empat penjuru sambil bersiap-siap melancarkan ancaman, kesemuanya itu mendatangkan tekanan kejiwaan yang besar baginya. Tenaga dalam yang seharusnya sudah mencapai 10 bagian, cuma 8 bagian saja yang bisa dipergunakan secara baik. Belum lagi 10 gebrakan lewat, dia sudah dibikin kalang kabut tidak karuhan. Sekalipun begitu, pengemis sakti bermata harimau cugoan po tidak sabar pula, tiba-tiba serunya dengan suara lantang, mereka mempunyai bala bantuan yang dipersiapkan di sekitar tempat ini, kalian segera selesaikan pertarungan ini dengan secepatnya baik sahut pengemis air, api dan tanah bersama. Siapa tahu baru saja mereka menggerakkan tubuhnya, mendadak dari luar pintu bermunculan beberapa sosok bayangan manusia yang langsung menyongsong datangnya serangan dari pengemis semas, kayu, air, api dan tanah, dengan begitu haolokit cuan Ang Cheng serta Tian G.W. Ahwi Hang dapat mengundurkan diri. Menyusul kemudian, dari luar ruangan muncul kembali tiga sosok bayangan manusia, salah seorang di antaranya yakni seorang kakek berambut putih dan bermata bengis berseru kepada Ang Cheng serta Ong Put Kong, sudah berhasil benda itu sudah dirampas oleh K. Pang Pang Chu jawab kedua orang itu dengan hormat. Kakek berambut putih itu segera melototkan matanya bulat-bulat, kepada kedua orang rekannya dia memerintahkan, lote berdua, cepat bekuk orang itu segera berjalan ke hadapan pengemis sakti bermata harimau, sambil tertawa terkekeh-kekeh katanya, Pengemis Chu, kau hendak menyerahkan diri dengan begitu saja? Ataukah menunggu sampai kami dua bersaudara yang turun tangan pengemis sakti bermata harimau? Chu Goan Po adalah seorang ketua dari perkumpulan besar, kedudukannya sangat tinggi dan sejajar dengan ketua perguruan lainnya, tentu saja tenaga dalam yang dimilikinya tidak termasuk rendah. Akan tetapi, setelah mengetahui siapa yang datang, diam-diam ia merasa terperanjat sekali. Rupanya kedua orang itu mempunyai kedudukan yang cukup tersohor di dalam dunia persilatan, bahkan disegani oleh jago-jago baik dari golongan lurus maupun sesat. Orang menyebut mereka sebagai Hek Pek Siang Bun, sepasang Siang Bun hitam dan putih, yaitu Hek Siang Bun Go Tian dan Pek Siang Bun Go Te E. Kedua orang itu memiliki kepandaian sakti yang tiada taranya di dunia ini, terutama ilmu pukulan sikut Im Hang Chiang, pukulan hawa dingin penghancur tulang, yang merupakan kepandaian andalannya, barang siapa yang terkena pasti akan tewas. Seandainya dia harus menghadapi mereka dengan satu persatu, dalam seratus gebrakan mungkin bisa menangkap salah satu di antaranya, tapi kalau kedua orang itu sampai turun tangan bersama, sudah pasti dia yang bakal kalah dalam seratus gebrakan. Kemudian dengan kedudukan pengemis sakti bermata hari mau cugoan po dalam dunia persilatan, sekalipun dia sadar bahwa kepandaian yang dimilikinya masih bukan tandingan lawan, akan tetapi, dia pun tak dapat menunjukkan perasaan tersebut di atas wajahnya. Maka sambil tertawa terbahak-bahak, dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah tongkat besi yang delapan dipa panjangnya. Ketika tongkat itu digetarkan maka panjangnya menjadi dua kali lipat, maka jadilah sebuah tongkat tahkau pang yang panjangnya mencapai lima dipa empat inci. Dua orang loheng, demikian dia berkata, sedari kapan kalian berdua telah menjadi kaki tangannya orang lain? Sungguh suatu perbuatan yang terpuji dan pantas diberi selamat. Tongkat pengebuk anjingku ini merupakan tandingan dari anjing-anjing kaki tangan orang lain, jika kalian tidak khawatir kena digebuk, silahkan saja untuk maju. Hekpek siangbun tertawa dingin, Kedua orang itu segera meloloskan sebuah garpu baja yang panjangnya 3 depa 5 inci. Hek siangbun berdiri di sebelah kanan dengan senjata garpu di tangan kanan, sedangkan pel siangbun berdiri di sebelah kiri dengan senjata garpu di sebelah kiri, kedua orang itu sama-sama mengangkat senjatanya tinggi ke udara, lalu sambil membentur bentaknya, hajar mendadak tubuh mereka berpisah sambil menerjang ke muka, kiranya Hek siangbun yang berada di sebelah kanan berputar ke samping kiri, sedangkan Pek siangbun yang berada di sebelah kiri berputar ke sebelah kanan, tubuh mereka bergerak bagaikan bayangan setan, sepasang garpu ditusukan bersama ke depan menyerang jalan darah Jiao Chin Hiat di atas sepasang bahulauan. Serangan yang bagus, bentak pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo dengan suara keras. Tongkat penggebuk anjingnya diangkat sejajar bahu, kemudian tubuhnya berputar membentuk satu lingkaran, lalu dengan jurus Jilong Temsem, Jilong memikul bukit, dengan meminjam gaya perputaran tersebut dia punahkan serangan gabungan dari kedua buah senjata musuh. Seketika itu juga Hek siangbun maupun Pek siangbun merasakan tenaga serangan yang terpancar dari senjata mereka punah dengan begitu saja, sadar kalau serangannya mengalami kegagalan, dengan cepat dia merendahkan pinggang, tanpa merubah posisi senjata garp punya diangkat ke atas lalu satu dari kiri yang lain dari kanan, sekali lagi mereka lancarkan sapuan ke depan. Di dalam melancarkan serangannya kali ini, hampir semua luang kosong yang berada di sekitarnya tercakup di dalamnya kecuali pengemi sakti bermata harimau melompat ke atas untuk menghindar, rasanya sulit untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut. Akan tetapi, seandainya pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo benar-benar melompat ke atas maka pukulan sikut Im Hang Chiang yang dilancarkan Hek siangbun dan Pek siangbun tentu akan menyongsong kedatangannya. Dengan demikian tubuh si pengemi sakti bermata harimau Cugo Anpo pasti akan terjebak di tengah udara sudah pasti sulit baginya untuk menahan serangan gabungan dari kedua orang itu, akibatnya tidak akan terluka oleh pukulan sikut Im Hang Chiang tersebut. Sebagai seorang jago yang berpengalaman tentu saja ketua dari Ketang ini dapat menyaksikan semua perangkap tersebut dengan amat jelasnya, tapi dia pun mempunyai perhitungan sendiri. Meski badannya sedang melambung di tengah udara, akan tetapi Toya pengebuk anjingnya melesat ke depan dengan membawa segulung tenaga pukulan yang maha dasyat, dengan demikian ancaman dari Hek Pek siangbun yang telah dipersiapkan secara matang itu pun segera gagal total. Bahkan oleh tenaga gabungan yang dipancarkan kedua orang tersebut, tongkat pengebuk anjing itu tiba-tiba melesat kembali ke udara. Di tengah gelak tertawanya yang amat keras, dengan kepala di bawah kaki di atas pengemis sakti bermata harimau itu menggunakan gerakan yang cukeng P.O.O., burung wale terbang melesat, untuk menyambut datangnya tongkat takunpang itu, menyusul kemudian badannya turut melayang kembali sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Mesti cuma terdiri dari tiga jurus dua gebrakan, namun cukup membuat si kakek berambut putih bermata serigala itu manggut-manggut dengan perasaan kagum, katanya, nama besar si pengemis cu memang bukan nama kosong belaka, golote berdua, losan cu sangat mengharapkan kemampuan kalian, dapatkah kamu berdua menjadi pembantuku, tergantung. Sampai di manakah penampilan yang kalian perlihatkan pada hari ini, pengemis sakti bermata harimau cu Goanpo adalah seseorang yang berpengalaman luas, tapi dia tidak mengenali siapa gerangan kakek berambut putih bermata serigala tersebut, tapi kalau didengar dari nada perkataannya, dapat diketahui bahwa kedudukan maupun tingkatannya masih dua tingkat di atas Hekpek Siangbun. Tanpa terasa sepasang alis matanya berkenyit dan wajahnya segera menunjukkan perasaan bimbang dan ragu. Pada saat itulah Hekpek Siangbun telah berkata lagi, Ohlo tak usah khawatir, permainan busuk pengemis cu hanya sebanyak itu S.A.J.A., sebentar aku pasti akan mempersiapkan suatu permainan yang lebih baik lagi di dirinya, Ohlo ditambah dengan bermata serigala dengan cepat si pengemis sakti bermata harimau cu Goanpo, teringat akan seseorang sudah 30 tahun lamanya orang itu lenyap dari dunia parsilatan, kalau dibilang usia seharusnya sudah mencapai 80 tahunan, dia tak lain adalah seorang gembong iblis yang amat termashur di dalam kalangan golongan hitam, orang menyebutnya sebagai Hek Simpalong, serigala buas berhati hitam, Oh Taikiau. Seandainya benar-benar orang itu, besar kemungkinan nasib dirinya bernam pada hari ini akan musnah di tangannya. Ingatan tersebut hanya sebentar melintas dalam benaknya, pada saat itulah sepasang siang bun hitam putih telah menyerang kembali ke arah bahunya dengan sepasang garpu bajanya. Pertarungan antara jago lihai seringkali hanya tergantung pada satu detik, begitu pengemis sakti bermata harimau teledor dengan cepat dia terjerungus dalam keadaan yang bahaya, tahu-tahu ancaman sudah berada di depan matu untuk menghindarkan diri tampaknya akan jauh lebih susah daripada mendekati bukit. Untunglah di saat yang paling kritis itulah mendadak dari luar pintu berkelebat datang sesosok bayangan manusia, tampak cahaya emas berkelebat lewat tahu-tahu sepasang senjata garpu dari Hek Pek Siang Bun sudah terhisap oleh cahaya emas itu dan tak sanggup berkutik lagi. Menyaksikan peristiwa tersebut, sepasang siang bun hitam putih menjadi amat terperanjat, cepat-cepat mereka mundur ke belakang sambil berusaha untuk melepaskan senjatanya, namun bagaimanapun juga ia berusaha untuk menarik senjatanya, usaha tersebut selalu gagal. Tiba-tiba terdengar serigala buas berhati hitam Oh Ta Ichiau membentak keras, bocah keparat, siapa kau segulung angin pukulan yang mahadasyat langsung menuju ke depan dan menumbuk sebilah pedang emas yang sedang menghisap sepasang senjata garpu itu. Ketika angin pukulan itu menghantam di antara pedang emas dan garpu baja tadi, dengan cepat Hek Pek Siang Bun menarik kembali senjatanya sambil mengerahkan tenaga, maksud mereka senjata tersebut akan dibetot kembali mumpung ada yang membantu. Siapa tahu pada saat itulah dari atas senjata garpu itu memancar keluar segulung tenaga pantulan mahadasyat yang menggetarkan sepasang lengan mereka hingga menjadi linu, senjatanya tak dapat dipertahankan lagi, dengan sempoyongan mereka mundur sejauh tiga langkah. Ketika memandang lagi ke arah senjata garpu itu, maka tampaklah sepasang senjata tadi masih menempel di atas pedang emas tadi tanpa bergetar barang sedikit pun juga. Belum lagi wajah musuhnya kelihatan, sedang senjata mereka sudah dirampas orang, kejadian ini benar-benar membuat Hek Pek Siang Bun merasa terkesiap sekali. Menanti perasaan mereka menjadi tenang kembali, kedua orang itu baru mendongakan kepalanya. Tampak orang yang memegang pedang emas di hadapan mukanya itu berusia 20 tahunan, ia mengenakan baju berwarna biru, mukanya putih dan sangat tampan. Akan tetapi, waktu itu dengan wajab sedingin es dia sedang mendelik ke arah Haksim Palong, serigala buas berhati hitam, oh ta'i chiao. Aku bernama Tieng Kahi, cuan rumah gedung ini, kata pemuda itu memperkenalkan diri siapakah kalian? Kenapa mendatangi rumahku ini Tieng Kahi? Tieng Kahi. Ketua Angkatan Kesebelas Partai Tian Leong Pei ternyata bisa munculkan diri dalam keadaan seperti ini, kejadian tersebut sungguh merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, kelima kelompok manusia yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit di sebelah sana pun menghentikan pertarungan mereka secara otomatis kemudian kembali ke kelompoknya masing-masing. H. O. Bok Sin K, pengemis sakti bermata harimau, cuan pop pernah bersuamuka dengan Tieng Kahi sewaktu berada dalam perkampungan Kihian San Ceng Tempo Hari. Meski demikian, andai kata Tieng Kahi tidak menyebutkan sendiri namanya belum tentu ia dapat mengenalinya kembali. Perpisahan selama setahun sesungguhnya tidak terhitung terlalu panjang, namun perubahan atas diri Tieng Kahi terlampau banyak, baik soal perawakan maupun dalam hal bersikap, seolah-olah dia dengan setahun berselang adalah dua orang yang berbeda. Kejut dan girang H. O. Bok Sin K. U. G. O. Anpo menyaksikan kemunculannya, sambil berseru tertahan dan mengucap matanya berulang kali, lalu dia berseru. T. Chiang Bun Jin, masih ingat dengan aku si pengemis tua Tieng Kahi berpaling dan manggut-manggut. Sewaktu dalam perkampungan Kihian San Cheng tempoh hari, aku telah banyak menerima budi kebaikanmu, tentu saja tak akan ku rupakan. Biar Siaw Seng menggebah pergi dulu makhluk-makhluk tua tersebut, kemudian baru ku ucapkan terima kasih atas kunjungan Pangcu ke rumah Siaw Seng, rupanya dia mengira Cugo Anpo datang ke sana untuk melindungi perkampungannya. Dalam pada itu, Heksim Palongoh Ta Ichiau telah melototkan matanya bulat-bulat, kemudian tegurnya, jadi engkau yang bernama Tieng Kahi menyusul kemudian, sambil tertawa terbahak-bahak dia berkata lebih lanjut, Haaah, 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 haaah di dalam jagad sudah tiada manusia yang bernama Tieng Kahi lagi, sekalipun kau dapat menyaru sebagai Tieng Kahi namun jangan berharap bisa mengelab dobilohu, sesungguhnya siapakah kau. Hayo cepat mengaku sejujurnya pelan-pelan Tieng Kahi meloloskan pedang Tian Liong Kim Kiam yang tersoran di pinggangnya, kemudian berkata, bila kau terhitung seorang tokoh persilatan yang berpengalaman dalam dunia persilatan, sepantasnya kalau pedang ini akan kau kenali, benarkah diriku adalah Tieng Kahi atau bukan, buat apa mesti banyak ditanyakan lagi Heksim Palongoh Ta Ichiau segera memperdengarkan lolongan serigalanya yang menyeramkan. Perduli kau adalah Tieng Kahi yang asli atau bukan, pokoknya kau akan ku bawa pulang ke gunung untuk diserahkan kepada Sanchu kami. Begita selesai berkata kelima jari tangannya seperti lima buah kaitan tajam langsung mencengkeram bahu kanan Tieng Kahi. Dengan gaya yang senaknya dia melangkah ke posisi Tiong Kiong kemudian melewati Angbun dan gayanya tersebut bisa diketahui bahwa ia tak pandang sebelah mata pun terhadap Tieng Kahi. Di dalam anggapannya serangan cakar maut Pek Tok Siau Hun, selaksa bisa pelenyap sukma, tersebut pasti akan berhasil mengenai sasarannya dengan telak. Tieng Kahi membalikan tangannya dan menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung kemudian badannya maju selangkah meloloskan diri dari cengkeraman Pek Tok Siau Hun Jiwan mimpi pun si Hek Simpalong tidak mengira kalau ilmu cengkeraman selaksa bisa pelenyap sukma yang memiliki perubahan yang tiada tarannya itu bisa gagal mencapai sasaran pada tubuh lawannya. Berubah hebat paras muka serigala buas berhati hitam Bohta Ichiau menyaksikan keadaan tersebut, sambil tertawa dingin segera serunya, coba sambut sebuah cengkeram lohu ini lagi sambil bergerak ke depan, sekali lagi dia melancarkan sebuah cengkeraman kilat ketubuh Tieng Kahi, cengkeraman maut ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan lagi dari ujung tangan segera memancar keluar lima gulung hawa aneh yang segera mengurung sekujur badan Tieng Kahi. Tieng Kahi yang sekarang bukanlah Tieng Kahi setanun berselang, keempat macam obat mujarab yang berada di dalam tubuhnya kini sudah membaur dengan kekuatan tubuhnya, ditambah pula dia telah melatih kitab pusaka Tianlong Pitkip selama setahun lamanya, nadi penting yang mempengaruhi mati hidupnya telah tertembusi, selain itu ada pula Hawa Hikang yang melindungi badannya, tentu saja serangan cakar maut selaksa bisa pelenyap sukma itu tak mempan terhadap dirinya. Dengan penuh kegusaran segera bentaknya, aku tidak punya waktu banyak untuk rebut denganmu, cepat kau enyah dari sini dengan jurus Kim Lyong Temjiao, naga emas mementangkan cakar, telapak tangannya segera bergetar menembusi Hawa Hikang yang berlapis-lapis dan langsung mencengkeram urat nadi di atas pergelangan tangan serigala buas berhati hitam Oh Taichiao. Heksim Palong Oh Taichiao sama sekali tidak menyangka kalau serangan yang dilancarkan TNKHI bisa demikian cepatnya, menanti dia berniat untuk menarik kembali tangannya, sayang keadaan sudah terlambat. Terasa ada segulung aliran hawa panas memancar masuk ke dalam, membuat tenaga dalam hasil latihannya selama 7-80 tahun itu sama sekali tak dapat dihimpun kembali. Terkesiap hati Heksim Palong Oh Taichiao menghadapi keadaan tersebut, peluh sebesar kacang kedelai segera jatuh percucuran membasahi seluruh wajahnya. TNKHI segera mengebaskan tangannya sambil mengayun ke depan, dengan cepat tubuhnya dilempar keluar dari ruangan tengah. Sesungguhnya tenaga dalam yang dimiliki serigala buas berhati hitam Oh Taichiao bukan terhitung sembarangan, akan tetapi kenyataannya belum sampai satu gebrakan menghadapi TNKHI dia sudah dilempar keluar dari dalam ruangan. Betul hal ini sebagian besar disebabkan sikap pandang entenya terhadap lawan, namun andai kata tenaga dalam yang dimiliki TNKHI tidak memperoleh kemajuan yang amat pesat, mustahil dia bisa melakukan hal tersebut. Begitu serigala buas kena dikalahkan para gembong iblis lainnya semakin tak berani berkutik lagi di bawah seruan tertahan dari. Serigala buas itu, kontan semua orang mengambil langkah seribu dan kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo tercengang pula dibuatnya setelah menyaksikan kelihayan TNKHI, untuk sesaat lamanya dia berdiri tertegung dengan metel, terbelalak dan mulut melongo, tak sepatah katapun yang sanggup diucapkan. Semenjak berhasil melatih ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Tianliong Pitkip, pekerjaan pertama yang hendak dilakukan TNKHI adalah pulang ke rumah untuk menengok ibunya serta menolong Tianliong Susiang yang terluka oleh ilmu jari Tiansepci. Waktu itu dia tidak berhasrat untuk bersapa dan berbincang-bincang dengan pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo, dengan cepat pemuda itu menjura seraya ujarnya, Sudah banyak tahun aku berkeliaran di luar, kali ini aku sengaja datang untuk menyambangi ibuku harap Cupangcu tunggu sebentar, seusai berkata, dia lantas melintas masuk ke ruang dalam. Tici yang bunjin, harap tunggu sebentar, pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo segera berseru keras, aku si pengemis tua hendak membicarakan sesuatu denganmu tapi TNKHI sudah keburu menyelingap masuk ke ruangan dalam. Sambil berlarian menuju ke ruangan belakang. TNKHI berseru dengan penuh luapan emosi, ibu, ibu anak yang sudah kembali hujan turun amat deras, malam itu tak berbintang walaupun TNKHI telah melatih ilmu melihat dalam kegelapan, namun tidak ia pergunakan dalam ruang belakang yang gelap bulita itu. Terasa suasana amat sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, kesemuanya ini membuat hatinya keheranan. LBU kembali jeritnya, anak yang telah kembali. Kau jangan takut, cepat keluar, agaknya dia sudah mulai merasakan bahwa gelagat sedikit agak tidak beres. Buru-buru hawa murninya dikerahkan, dua rentetan sinar mati yang tajam segera terpancar keluar dari balik matanya, dia memandang seluruh ruangan itu, namun yang dijumpai hanya dibu serta sarang laba-laba yang memenuhi dinding dan lantai, jelas gedung ini sudah lama tidak dihuni lagi. Sekujur badan TNKHI gemetar keras, hatinya menjadi sedih sekali hingga air matah, terasa meleleh keluar, kelunya dengan hati yang pedih, Oh oh, ibu, siang malam Ananda berangkat pulang dengan harapan bisa berjumpa kembali denganmu, siapa tahu kalian sudah ketimpa musibah yang tak diinginkan, sungguh membuat hatiku amat menyesal. Sementara itu ketua Kepang Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo telah menyusul datang, dengan agak tersipu. Katanya, T. Chiang Bun Jin, harap kau jangan bersedih hati, Menurut penilaian aku si pengemis tua, kemungkinan besar ibumu sekalian enggan diganggu orang terus-menerus, maka mereka telah berpindah tempat menetap, pikiran dan perasaan TNKHI waktu itu sungguh merasa gunda sekali, tiba-tiba dia membalikan badan dan menatap wajah pengemis tua itu dengan sorot metu yang tajam, kemudian tegurnya, siapa yang telah memaksa ibuku sehingga harus menyingkir dari sini? Cepat katakan kepadaku. Pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo cukup memahami perasaan anak muda itu, ia tidak tersinggung oleh sikap kasar orang, setelah menghela nafas panjang katanya, panjang sekali ceritanya, mari tenangkan dulu hatimu, kita cari tempat untuk duduk kemudian baru pelan-pelan memperbincangkannya kembali, dalam pada itu, Goheng Gokei, lima pengemis Goheng, dari Keipang telah muncul sambil membawa empat batang obor lain masing-masing ditancapkan di atas empat penjuru dinding ruangan itu. Kemudian mereka juga membersihkan lapisan debu di atas lantai dan mempersilahkan TNKHI serta pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo duduk saling berhadapan. Ciyang Bunjin, pengemis Sakti Bermatahari Mau Cugo Anpo mulai dengan pembicaraannya, selama setahun belakangan ini kau telah pergi kemana saja? Tahukah kau, Tiang Pek Lojain dari luar perbatasan telah bentrok dan terjadi salah paham dengan umat persilatan dalam dunia persilatan gara-gara dirimu TNKHI merasa enggan untuk menceritakan kisah sebenarnya sehingga ia berhasil memperoleh kepandaian silatnya, maka pertanyaan yang pertama ini tidak ia jawab. Maka sambil manggut-manggut ujarnya, soal Tiang Pek Lojain Iye Aye A sampai bentrok dengan pihak Siaw Lin Dei gara-gara urusanku telah ku dengar sepanjang perjalanan, tapi berhubung aku sudah amat rindu dengan ibuku serta menghawatirkan keselamatan keempat orang susiaku yang sedang terluka parah, maka ku putuskan untuk pulang menengok rumah lebih dulu, kemudian baru berangkat ke Bukit Siong San untuk menjelaskan kesalahan paham ini. Tapi, selama setahun belakangan ini siapakah yang telah memaksa ibuku sekalian sehingga harus menyingkir dari sini? Apakah Pang Cu bersedia memberi penjelasan kepadaku secara ringkas pengemis sakti bermata harimau? Ujugo Anpo mengisahkan apa yang telah terjadi selama ini, kemudian dia menerangkan pula lantaran semua orang tidak berhasil menemukan jejaknya, maka otomatis sasaran mereka pun dialihkan ke gedung bulim tikit ke. Akan tetapi ketika semua orang sampai di gedung bulim tikit ke, ternyata Tian Liong Groos yang sekalian telah lenyap tak berbekas, tak seorang pun yang tahu kemana mereka telah pergi. Akhirnya dia menerangkan pula kalau dirinya mendapat pesan dari umat persilatan untuk menjaga di wilayah Huayim sambil melanjutkan pencariannya terhadap orang-orang Tian Liong Pei. Selain itu juga diterangkan bagaimana terjadinya peristiwa sehingga pada malam itu mereka sampai bertarung melawan orang-orang dari Ban Seng Kiong. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan kertas yang diperoleh dalam cakar Tian Liong Jiao itu, sambil diserahkan kepada TNKHI, katanya, kertas ini ku dapatkan dari tangan mereka, belum ku baca isinya, silahkan T. Chiang Bun Jin untuk memeriksanya, sambil mengucapkan terima kasih, TNKHI menerima kertas itu dan dibaca isinya, tampak di atas kertas itu tertera beberapa huruf yang kira-kira berbunyi demikian, haaah, 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 taktik lohu lebih tinggi setingkat dan berhasil mendahului kalian lebih dulu membaca tulisan itu, TNKHI segera berkerut kening dan terjerumus dalam pemikiran yang amat mendalam. Suatu keheningan yang cukup lama berlangsung dalam ruangan itu, tiba-tiba TNKHI mengangguk. Eh, pasti ibuku telah meninggalkan pesan apa-apa di situ, tapi pesan tersebut telah diambil oleh orang yang meninggalkan surat ini, besar kemungkinan dalam surat itu ibuku menerangkan arah tujuan mereka. Kembali ia termenung beberapa saat lamanya, mendadak paras mukanya berubah hebat, sambil melompat bangun teriaknya keras-keras, aduh celaka. Andai kata orang yang menyabot surat itu mempunyai maksud dan tujuan yang jelek, atau dia melakukan pengejaran dengan kemampuan ibuku kaum lemah serta keempat orang susyoku yang terluka parah, mana mungkin mereka bisa menandingi kemampuan lawannya? Dengan perasaan cemas bercampur gelisah, dia telah bersiap-siap untuk menyerbu keluar dari pintu. Buru-buru pengemis sakti bermata harimau Cugoanpo menghalanginya sembari berkata, harap Ti Chiang Bun Jin berpikir tiga kali lebih dulu sebelum bertindak, jagat begini luas, kau tahu kemana dia telah pergi TNKHI menjadi tertegun, ia segera terbungkam dan untuk sesaat seperti kehilangan pegangan. Kim K, pengemis semas, Ui Hwi Daringo Heng Go Kho Ai, lima pengemis panca unsur, menatap kertas di atas tangan TNKHI tersebut dengan sorot metukaku, setelah termenung sejenak tiba-tiba dia menimrung, kertas ini bukan kertas sembarangan, entah apa yang berhasil kalian perhatikan TNKHI membolak-balikan kertas itu dan memperhatikannya sekejap, kemudian diberikan kepada pengemis emas Ui Hwi sambil katanya, pengetahuanku cetek sekali tolong berilah petunjuk untukku pengemis emas Ui Hwi menerima surat tadi dan diperhatikan sejenak, setelah itu sambil diserahkan kepada pengemis kayu lingguan, ia berkata, Logi, bagaimana menurut pendapatmu sambil memeriksa surat itu, sahut pengemis kayu lingguan. Panjang 4 inci lebar 2 inci berlapis semas, bergaris pohon Ui di ujung kanan dengan seekor kupu-kupu sedang mementang sayap di sudut kiri bawah, kalau begitu benda ini semestinya berasal dari Sautai E. Sibun, sastrawan penyapu lantai, luput jika tak pengemis sakti bermata hari mau cugoan puh sambil manggut-manggut dan tertawa. Benar, benda ini memang merupakan sampul surat pohon Ui dan kupu-kupu milik sastrawan. Sastrawan penyapu lantai luput ji hayo berangkat seru pengemis sakti bermata hari mau cugoan poh kemudian, aku si pengemis tua akan menemani heng tai menuju ke perkampungan tai ji cheng untuk mencari si sastrawan penyapu lantai luput ji, terima kasih atas kesediaan cu-pangcu seru ti-ngkhi kegirangan. Maka serombongan bertujuh orang segera berangkat meninggalkan pintu halaman gedung bulim titit ke. Mendadak ketua dari kepang ini menghentikan langkahnya, belum sempat ia memberi petunjuk kepada lima pengemis panca unsur, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras berkumandang datang dari empat arah delapan penjuru, menyusul kemudian dari sekeliling gedung itu bermunculan sekelompok manusia yang segera mengurung mereka di tengah arna. Ternyata orang-orang itu sudah lama bersembunyi di sekeliling tempat itu, ketika serigala buas berhati hitam sekalian mengundurkan diri dari situ, oleh karena mereka pergi terlalu cepat, lagi pula kabur melalui atas kepala mereka, maka orang-orang itu tak sempat menghalangi kepergiannya. Berbeda dengan TNKHI sekalian yang berjalan keluar lewat pintu gerbang secara terang-terangan, tentu saja mereka segera terkurung di dalam kepungan. Di tengah hujan deras yang membasahi permukaan bumi malam itu, kilat menyambar-nyambar menambah seramnya suasana, di antara kilatan sinar yang memancar lamat-lamat mereka saksikan kawanan manusia tersebut berbaju dekil penuh dengan lumpur sehingga keadaannya tampak mengenaskan sekali. Sementara itu posisi dari TNKHI sekalian bertujuh adalah lima pengemis lima unsur berada di depan, sementara TNKHI serta HO Boxing K berada di belakang. Tak lama setelah mereka terkepung rapat dari antara kerumunan manusia itu berjalan keluar seorang kakek berusia 50 tahunan, kakek ini berwajah gagah dan berwibawa agaknya merupakan pemimpin dari rombongan manusia tersebut. Sambil menyekair hujan yang membasahi wajahnya kakek itu berkata dengan lantang, sebenarnya apa maksud dan tujuan kalian masuk keluar senaknya dalam gedung bulim titit ke? Cepat mengaku sejujurnya kalau tidak, jangan salahkan kalau kami akan bertindak kurang sopan walaupun ada perkataannya kasar dan sama sekali tidak bersahabat, namun mereka tidak turun tangan secara sembarangan, dari sini dapat diketahui bahwa orang-orang itu bukan manusia urakan yang tidak mengerti akan peraturan dunia persilatan. Ketika emas dari Ngo Keng Go Heng menyaksikan pakaian mereka dekil dan rombeng, pada mulanya mencurigai mereka sebagai angkota kei pang, ketika menyaksikan orang-orang itu begitu berani dan tekebur di hadapan pangcunya, kontan dianggapnya hal ini merupakan suatu kejadian yang memalukan sekali apalagi berada di hadapan ketua Tian Leong Pei, Tieng Kahi. Maka sambil maju ke muka, segera bentaknya, kalian anak murid dari aliran mana? Berada di depan pangcu juga berani bertindak gegabah? Siapa yang kau anggap murid kei pangkata kakek itu dengan wajah serius? Segera timbul pula kecurigaan dalam hati pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo, sambil berkelit ke samping segera katanya, bagus sekali rupanya kalian enggan mengaku sebagai anggota kei pang. Perbuatan yang menghianati perguruan merupakan perbuatan yang tak bisa diampuni, Goheng Gokei, bunuh mereka semua baik sahut kelima orang pengemis itu berbareng. Serentak mereka meloloskan senjata tajam yang dimilikinya dan bersiap-siap untuk membersihkan perguruan dari Anasir-Anasir yang berusaha menghianati. TNKHI sendiri, lantaran menganggap kejadian ini merupakan urusan pribadi perguruan kakek pang sendiri, maka dia pun tidak banyak berbicara, dengan kening berkerut pelan-pelan dia mengundurkan diri dari tempat itu. Kakek itu makin naik darah ketika menyaksikan kelima pengemis panca unsur telah meloloskan senjata tajamnya, dia menengadah dan segera tertawa seram. Haa 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 orang bilang peraturan dalam tubuh kakek pang amat ketat dan disiplin kera kerjanya amat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, siapa tahu tindak tanduk yang kalian lakukan hari ini sungguh membuat lohu merasa kecewa sekali. Mengandalkan kekuatan menindas kaum lemah, bukan cuma membuat keonaran saja di tempat suci perguruan Tianlong Pei, bahkan berani menuduh orang yang bukan-bukan, perbuatan kalian sungguh mengenaskan hati, HMM. Kau anggap lohu sungguh-sungguh takut terhadap kalian sambil memberi ulapan tangan, dia melanjutkan, saudara-saudara sekalian, hari ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kebaktian kita terhadap perguruan kita. Sudah tak bisa bersabar lagi, Mari kita beradu jiwa lebih dulu dengan kawanan pengemis yang tak tahu akan keadilan dan kebenaran ini. Suara teriakan gagap gempita bergema memecahkan keheningan, kebetulan kilat sedang menyambar-nyambar dengan angin yang kencang dan hujan yang deras, kesemuanya ini menambah keseramannya suasana ketika itu. Teguran kakek tersebut dengan cepat menggetarkan perasaan pengemis sakti bermata harimau. Cugoan poh, ia segera menyadari bahwa suatu kesalahan paham telah terjadi. Cepat-cepat dia memberi tanda kepada kelima orang pengemis panca unsur agar menunda serangan mereka, katanya. Goheng gokei, harap mundur. Dahulupun pangcu masih ada pertanyaan yang hendak ditanyakan, Goheng gokei menarik kembali senjata mereka dan mengundurkan diri ke samping pengemis sakti bermata harimau. Cugoan poh. Dalam pada itu, ketua keipang itu sudah maju ke depan sambil berkata dengan suara yang lebih lembut. Lohu adalah ketua keipang Cugoan poh. Belum habis dia berkata, kakek tersebut sudah menukas sambil tertawa dingin, siapa yang tidak tahu kalau kau adalah pengemis sakti bermata harimau. Di hari-hari biasakah selalu menjunjung tinggi nama dan martabatmu, tak tahu hari ini masih mencoba untuk menipu orang, hao wu bok sin ke. Cugoan poh memang memiliki kelapangan dada yang besar, ia tidak menjadi marah, sebaliknya malah berkata sambil tertawa hambar, siapakah lo tiang? Mengapa tidak kau sebutkan dulu nama dan julukanmu agar persoalan lebih jelas? Lohu adalah Tian Heng, anak murid Tian Liyong Pei, kami datang untuk melindungi tempat suci perguruan An kami, tentunya kalian sama sekali tidak menyangka bukan begitu mendengar ucapan tersebut, bukan cuma hao wu bok sin ke. Cugoan poh saja yang dibikin tertegung dengan matah, terbelalak, bahkan kelima orang pengemis lima unsur pun dibikin gelagapan. Terutama sekali tiang Khi sendiri, dia merasakan darah panas dalam dadanya tergolak keras, air mata membasai wajahnya membuat pandangan matanya menjadi kabur, saking emosinya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Untung saja hao wu bok sin ke. Cugoan poh berhasil menguasai gejolak perasaannya dengan cepat, teringat kalau saat itu bukan tempat yang tepat untuk berbicara, lagi pula suasana di sana amat gelap sehingga pihak lawan tak dapat melihat jelas dan danan tiang Khi pun sulit membuat mereka percaya kalau tiang Khi adalah ciang bunjin angkatan kesebelas dari partai Tian Leong Pei, maka dia segera mengambil tindakan cepat. Kepada kelima orang pengemis lima unsur segera perintahnya, kalian kembalilah dulu ke halaman dalam, persiapan lentera, aku dan beberapa orang sahabat ini segera akan menyusul tiba, lima orang pengemis itu segera mengiakan dan mengundurkan diri terlebih dulu ke dalam halaman gedung Tian Hei-e-tif-it-ke. Kemudian pengemis sakti bermata harimau Cugoan poh pun menjura kepada kakek tersebut sembari berkata, Tian Tai Hiap, bersediakah kau untuk masuk ke dalam dan berbincang-bincang sebentar mati saja tidak takut, memangnya kau anggap aku tidak berani? Hayo berangkat silahkan. Sambil menarik tangan tiang Khi di alantes berjalan lebih dulu di depan. Sementara itu, suasana di dalam ruang tengah gedung Tian Hei-e-tif-it-ke terang-benderang bermandikan cahaya lampu. Ti Eng Khi telah berdiri di tengah ruangan, sinar lentera yang terang-benderang menyoroti wajahnya yang tampan, tampak jubah birunya sebagai perlambang jubah partai Tian Leong Pei serta pedang Tian Leong Kim Kian yang tersoran dipinggang ke semuanya ini menambah keren dan berwibawanya pemuda itu. Agak tertegun Tian Heng beserta segenap anggota partai Tian Leong Pei lainnya setelah menyaksikan keadaan itu, mula-mula mereka agak tidak percaya, tapi setelah direnungkan sebentar akhirnya mereka tidak sangsi lagi. Dengan tubuh gemetar keras dan air matu bercucuran membasai wajahnya, buru-buru Tian Heng maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, serunya. Tecu Tian Heng tidak tahu kalau Chiang Bun Jin telah tiba, bila tindakan kami terlampau gegabah, silahkan Chiang Bun Jin menjatuhkan hukuman kepada Tecu sekalian, menyusul itu, segenap anggota Tian Leong Pei yang lain berlutut di belakang Tian Heng turut berseru pula, Tecu sekalian menghunjuk hormat kepada Chiang Bun Jin sejak peristiwa dalam perkampungan Ki Hian San Cheng, segenap umat persilatan telah tahu kalau Tiang Kahi adalah Chiang Bun Jin angkatan ke-11 dari partai Tian Leong Pei, sudah barang tentu anggota Tian Leong Pei ini pun sudah mendengar pula akan persoalan itu. Sekarang setelah mereka saksikan dandanan serta potongan badan Tiang Kahi, kemudian tampak pula pedang Tian Leong Kim. Kiam sebagai lambing seorang Chiang Bun Jin tersoran pula di pinggangnya, tentu saja mereka tak akan sangsi lagi. Tiang Kahi sendiri pun sama sekali tidak menyangka kalau dalam keadaan seperti ini dapat bersuah kembali dengan anggota perguruannya, apalagi menyaksikan semangat anak buahnya yang begitu besar, ia merasa terharu sekali, tanpa terasa air matanya jatuh percucuran membasai seluruh wajahnya. Sambil balas memberi hormat, dia berseru, Saudara-saudara seperguruan, silahkan bangun. Aku, tiba-tiba hidungnya terasa kecut dan tenggorokannya sesenggulkan, ia tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Tian Heng adalah seorang yang telah lanjut usia, tentu saja dia dapat memahami perasaan dari Chiang Bun Jinnya, namun dalam keadaan dan situasi seperti ini, lagi pula hadir ketua Kekpang si pengemi sakti bermata hari mau Cugo Anpo, tentu saja dia pun tak berani banyak terbicara. Terpaksa dia berusaha keras untuk mengendalikan dulu pergolakan perasaan dalam hatinya, setelah itu sambil menunjukkan sekulung senyuman paksa ia bangkit berdiri. Chiang Bun Jin, baik-baik kahkah selama ini sapanya kemudian. Tiang Kahi memang seorang pendekar yang berjiwa besar, walaupun usianya tidak besar, pengalamannya tidak cukup, namun dia sangat berlapang dada dan pandai mengendalikan pergolakan emosi dalam hatinya. Sekalipun Tian Heng tidak menunjukkan senyuman paksanya, sejak tadi sekulung senyuman telah menghiasi wajahnya, apalagi sekarang wajahnya tampak jauh lebih cerah lagi. Atas pelindungan dari Cho Asu, aku telah berhasil mendapatkan kembali kitab pusaka Tian Leong Pit Kip, sejak ini aku akan bersama. Saudara sekalian untuk bersama-sama berjuang demi masa depan perguruan kita, mengetahui kalau kitab pusaka Tian Leong Pit Kip telah berhasil ditemukan kembali oleh TNKHI, bukan cuma anggota Tian Leong Pei saja yang segera bersorak-sorai menyambut berita girang itu, bahkan ketua Kipang si pengemis sakti bermata harimau Chugo Anpo beserta kelima orang pengemis panca unsur pun bersama-sama mengucapkan selamat kepada pemuda itu, mereka menganggap saat Tian Leong Pei untuk muncul kembali dalam dunia persilatan sudah sampai, besar kemungkinan bencana berdarah yang melanda dunia saat ini dapat diatasi. Kemudian, TNKHI pun bertanya kepada Tian Heng sekitar keadaan anak murid Tian Leong Pei saat ini. Dengan sejelas-jelasnya Tian Heng memberi keterangan semua yang diketahui olehnya. Ternyata di bawah pencarian umat persilatan Yaak berada di dunia saat ini serta pembunuhan berantai yang dilakukan orang-orang Ban Seng Kiong, padahal kekatnya posisi orang-orang Tian Leong Pei dewasa ini sudah terjepit sekali sehingga tiada jalan untuk melarikan diri lagi. Oleh karena mereka tidak tahu kalau tujuan dari pencarian orang-orang golongan lurus hanya ingin mencari jejak TNKHI dari mulut mereka, maka siapapun tak berani berhubungan dengan orang-orang persilatan, mereka mengira bencana telah diambang pintu, tiap hari mereka harus hidup dalam kekhawatiran dan kegelisahan. Dalam keadaan yang tertekan dan terisolir, akhirnya anak murid Tian Leong Pei tak dapat menuruti perintah dari Chousunya lagi untuk mengasingkan diri, diam-diam mereka mulai bersuah dan berjuang menentang keadaan nasib. Mereka pun mulai melakukan hubungan dengan pelbagai anggota perguruan yang tersiar di mana-mana guna bersatu dan melakukan perlawanan terakhir, di antara mereka yang tingkatnya paling tinggi. Adalah saudara seperguruan Tian Leong Pei dewasa yang, sedangkan tingkatan yang paling rendah adalah keponakan murid TNKHI. Selain daripada itu terdapat juga sementara anggota dunia persilatan yang merasa tak senang menyaksikan pelbagai jago dari berbagai aliran dalam dunia persilatan mendatangi gedung Tian Hei Etip Itka sekehendak hatinya, maka mereka lantas membakar semangat juang umat Tian Hang Pei dengan harapan bisa mempergunakan darah dari murid-murid Tian Leong Pei untuk memberi peringatan kepada umat persilatan di dunia ini. Tian Heng merupakan pemimpin dari rombongan yang terakhir ini, kali ini dia sengaja memimpin anak murid Tian Leong Pei dengan tujuan untuk menggunakan darah segar mereka untuk memberi peringatan kepada umat persilatan, sungguh tak disangka justru dalam keadaan seperti inilah dia telah berjumpa dengan Chiang Bunjinnya TNKHI. Berbicara soal hubungan, maka Tian Heng adalah murid pertama dari pemimpin Tian Leong Girls yang yaitu Ketian Jiu, Tangan Sakti Pembuka Langit, Gui Tin Tiong, atau masih kakak seperguruan dari TNKHI. Sejak perguruan Tian Leong Pei menutup pintu dan mendapat perintah untuk meninggalkannya, dia pun belum pernah kembali lagi ke sana. Hampir 20 tahunan dia berkelana dan hidup mengembara di dalam dunia persilatan, tentu saja penderitaan semacam ini betul-betul memilukan hati bila dibicarakan. Demikianlah, sementara semua saling menuturkan pengalamannya masing-masing, mendadak TNKHI berkerut kening. Pengemis Sakti Bermata Hari Mau Cugoan Poyang menyaksikan kejadian itu segera menegur, saudara cilik apa yang telah kau rasakan TNKHI merasa terharu sekali atas kehangatan sikap ketua Kepang ini terhadapnya, apalagi sejak di perkampungan Kihian. San Cheng Tempo Hari sudah menaruh kesan baik kepadanya, dalam gejolak emosi yang meluap, tak tahan lagi dia berseru, engkoh tua, tiba-tiba dia merasa panggilan itu kurang baik, baru saja akan menariknya kembali, si pengemis tua itu sudah bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 saudara cilik, panggilan tersebut sesuai dengan seleraku, lain kali kau panggil saja dengan sebutan itu, awas jangan dirubah lagi, ha-ah, jangan, jangan, aku hanya salah bicara SJA, harap Cupangcu jangan menganggap serius Ruti NKHI cepat-cepat sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Pengemis sakti bermata harimau cugoan pokontan mendelik besar, dengan nada marah dia berkata, saudara cilik, kau anggap aku si pengemis tua tidak pantas menjadi engkoh tuamu. HMM, terlalu menghina. Baik, kalau toh kau menganggap remeh diriku, sekarang juga aku si pengemis tua akan memohon diri selesai berkata, buru-buru dia berlagak seperti akan meninggalkan ruang itu. Walaupun TNKHI juga tahu kalau pengemis tua itu hanya berlagak, bagaimanapun juga toh orang bermaksud baik, terpaksa katanya, engkoh tua, jangan marah, baik, baiklah siyaute akan menuruti permintaanmu itu mencorong sinar tajam dari balik mata pengemis tua itu, dia segera menggenggam tangan TNKHI rat-rat sembarik katanya, saudara cilik, mulai sekarang, urusan Tian Leong Pei berarti urusan dari aku si pengemis tua pula. Sementara mengucapkan perkataan itu, sepasang tangannya kelihatan gemetar keras jelas dia merasa terharu sekali. Terima kasih banyak atas cinta kasih engkoh tua ucap TNKHI pula sambil menatap saudaranya lekat-lekat. Dengan cepat pengemis sakti bermata harimau, Cugo Anpo memanggil kelima pengemis lima unsurnya, lalu berpesan, mari kalian menjumpai saudara cilik ini mulai sekarang, kalian ini mesti menjual nyawa untuk dirinya, kelima orang pengemis lima unsur itu menjadi girang sekali, katanya hampir berbareng, urusan saudara cilik adalah urusan kepang, soal ini tak usah pangcu pesankan lagi buru-buru TNKHI menjura dengan perasaan terharu. Terima kasih banyak atas cinta kasih engkoh tua sekalian kepada si yaute, mendadak pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo menarik wajahnya lalu dengan serius dia berkata, mulai sekarang Tian Leong Pei telah mengikat petali persaudaraan dengan kepang, saudara cilik, sekarang kau harus katakan secara terus terang kepada engkoh tuamu, mengapa kau berkerut kening tadi o-o-oh? begitu hangat sikap engkoh tua kepadaku, tampaknya si yaute terpaksa harus berbicara terus terang, saudara cilik, bila ingin membicarakan sesuatu, katakanlah dengan cepat, mengapa mesti menklah-menklah seperti nona perawan saja, kalau begini caramu mana bisa mengerjakan suatu urusan besar merah padam selembar wajah TNKHI, karena jengah, sahutnya. si yaute sedang risau karena masalah penempatan saudara-saudara kami dari partai Tian Leong Pei, sudah pasti penghidupan mereka merupakan suatu permasalahan yang cukup gawat, itulah sebabnya si yaute merasa serba salah, setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. dewasa ini, persoalan yang harus si yaute kerjakan masih banyak sekali, untuk sesaat mustahil bagiku untuk membangun partai secara resmi dan selalu hidup berkumpul dengan mereka, akan tetapi aku pun tak akan membiarkan mereka hidup luntang lantung terus tanpa tempat tinggal menetap, oleh karenanya. engkau tua, kau sudah banyak berpengalaman, dapatkah kau tunjukkan care yang paling baik bagiku untuk mengatasi kesulitan ini? pengemi sakti bermatahari mau cugoan puh segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu. ha-ah, 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 bukankah Ciyang Bunjin tidak tahu bagaimana care untuk mengatasinya sesudah tertawa tergelak lagi, dia berkata lebih jauh. engkau tua mah mempunyai care yang paling baik untuk mengatasi kesulitan ini, cuma masalahnya sekarang terpaksa musti merendahkan derajat saudara seperguruanmu itu, hingga, ya sulit bagiku untuk mengucapkan secara terus terang. engkau tua, kau tak usah sungkan-sungkan ucap Tieng Khi cepat dengan mece berkilat. bila saudara cilik tidak keberatan, biarkan saja saudara-saudara kalian itu menjadi tamu selama beberapa waktu dalam perkumpulan kami walaupun Tieng Khi merasa care ini kurang baik, namun dia pun enggan menampik, setelah termenung sebentar, dia lantas berpaling ke arah Tian Heng sambil bertanya, Tian Su Heng, bagaimana menurut pendapatmu? Tian Heng turut termenung untuk sesaat dia tak sanggup mengemukakan sesuatu pendapat pun. Maka Tieng Khi lantas memutuskan, baiklah, bagaimanapun juga hubungan kita dengan Kepang adalah hubungan persaudaraan, sekalipun harus menumpang sementara waktu rasanya juga bukan sesuatu hal yang keliru, terhadap setiap masalah, rupanya pemuda ini sudah bisa menyesuaikan diri menurut keadaan, tidak seperti setahun berselang yang begitu keras kepala dan kukuh pada pendirian. Dengan serius Tian Heng berkata, perkataan dari Chiang Gunjin memang benar, tecu sekalian akan turut perintah, pengemis sakti bermata hari mau cugoan poh menjadi girang sekali sambil manggut-manggut katanya, pandai menyesuaikan diri dengan gelagat merupakan suatu tindakan yang paling tepat, murid Kepang merasa berbangga hati sekali karena bisa menerima saudara-saudara dari Tian Leong Pei sebagai tamu kehormatan selesai berkata, ia lantas berpaling kepada kelima orang pengemis lima unsur sambil pesannya, mulai sekarang, asal berjumpa dengan saudara Tian Leong Pei, semuanya diundang untuk berkumpul dalam markas besar dan layani mereka sebagai tamu agung, jangan sampai keliru. Sekarang, ajaklah Tian Tai Hiap sekalian untuk pulang ke markas lebih dulu, Lohu dan saudara Cilik akan berangkat dulu ke perkampungan Tai Ji Eng untuk mencari sastrawan penyapu tanah luput Ji, sedangkan Tian Kahi juga lantas berpesan kepada Tian Heng. Hubungan persaudaraan Kepang dengan Tian Leong Pei sudah ibaratnya keluarga sendiri, mulai sekarang anak murid perguruan kita akan menjadi tamunya Kepang, aku harap. Su Heng lah yang memimpin mereka. Bila aku ada urusan pasti akan kuhubungi kalian, terima perintah sahut Tian Heng segera sambil membungkukan badan memberi hormat. Menyusul kemudian dia berseru dengan lantang, menghantar dengan hormat keberangkatan Chiang Bun Jin dan Cu Pang Cu untuk melakukan perjalanan serentak anak murid partai Tian Leong Pei bangkit berdiri dan menghantar keberangkatan Tian Kahi dan pengemi sakti bermata harimau Chu Goan Po keluar dari pintu gerbang. Sekalipun dalam tubuh Kepang sendiri tiada ucapan semacam ini, namun terpengaruh oleh perbuatan murid-murid Tian Leong Pei ini mereka pun turut berdiri dengan wajah serius. Dalam waktu singkat TNKHI dan pengemi sakti bermata harimau Chu Goan Po telah meninggalkan gedung Tian Hei Eitif Itkoh di Kota Waim, oleh karena gerakan tubuh mereka sangat cepat, maka tak sampai dua hari mereka telah sampai di wilayah perkampungan Tai Jicheng. Sepanjang jalan, TNKHI baru mendapat tahu tentang siapa dan bagaimanakah manusia yang bernama Sautai E Sibun Luput Ji tersebut dari mulut Chu Goan Po. Ternyata sastrawan penyapu lantai Luput Ji adalah seorang jago yang berpengetahuan luas sekali, ilmu silatnya tidak jelek, paras mukanya lebih-lebih sekali, mana tampan, gagah perkasa lagi. Tapi walaupun semua prasyarat yang begitu bagus dia miliki, namun yang berhasil dia peroleh hanya julukan Sautai E Sibun Belaka, terhadap kedudukan maupun tingkatannya sama sekali tidak bermanfaat apa-apa. Sebab dia memiliki sebuah watak yang amat jelek, di hari-hari biasa ia gemar sekali bergaul dengan kaum manusia rendah dia pun. Suka dengan uang, perbuatan apapun sanggup dia lakukan, hingga pada hakikatnya dalam benak orang ini sama sekali tidak mengenal arti kata harga diri. Itulah sebabnya, meskipun wajahnya tampan ilmu sastra dan ilmu silatnya tinggi, namun dia hanya memperoleh julukan sebagai sastrawan penyapu lantai. Yang lebih aneh lagi adalah dia sama sekali tak tahu diri malah secara khusus dia memesan semacam kertas surat pohon liu dan kupu-kupu untuk berbuat semena-mena di mana-mana, tak seorang jago silat pun yang memandang sebelah mata terhadapnya. Sementara itu, perkampungan Taiji Cheng telah berada di depan mata, pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo segera menarik tangan TNKHI untuk melingkari sebuah bendungan, menjauhi jalan raya setelah menelusuri jalan setapak setian lama, perkampungan Taiji Cheng kembali, mereka tinggalkan jauh di belakang sana. Tiba-tiba pemandangan yang terbentang di depan mata, terasa meluas, di depan situ muncul sebuah bendungan yang penuh tumbuh pepohonan liu, di ujung bendungan itu berdiri tiga buah bangunan rumah mungil sebuah sungai melingkari bangunan rumah tadi. Eh, tempat ini benar-benar merupakan sebuah tempat yang sangat indah puji TNKHI sambil manggut-manggut. Yang lebih bagus lagi masih ada di belakang sahut pengemis sakti bermata harimau Cugo Anpo sambil tertawa. TNKHI hanya tertawa belaka, dia tidak berusaha untuk mendalami perkataan dari pengemis tua itu, selangkah demi selangkah dia lantas berjalan mendekati pintu gerbang bangunan rumah mungil itu. Tiba di depan pintu dan menengadah, tanpa terasa TNKHI berseru tertahan. Bagus! Benar-benar bagus sekali, tempat ini selain tiada adat kebiasaan alam semesta, hak kekatnya merupakan tempat tinggal para dewa-dewi, Kalau dilihat dari keadaan di sini, siyaute benar-benar tidak percaya kalau dia adalah seorang manusia seperti apa yang telah engkau tua terangkan kepada ku tadi, Andai kata ia tidak tahu soal seni dan sastra, tak akan orang lain menyebutnya sebagai sastrawan penyapu lantai. Kemudian dengan suara yang amat keras, dia lantas berteriak, pun Pangcu telah datang, mengapa tiada orang yang menyambut kedatangan ku baru selesai dia berteriak, Dari dalam pintu telah muncul seorang kakek berjenggot cabang tiba yang bermuka tampan, sambil menjura kepada pengemis sakti bermata harimau, ia berkata, Luput ji tak tahu akan kedatangan Pangcu bila tak menyambut dari kejauhan, harap sedih dimaafkan, HMM, tak usah berlagak terus nengus Cugoan Po cepat. Menyusul kemudian, dia berkata lebih jauh, Luput ji, kau begitu mengumpak diriku tidakkah khawatir kalau hal ini akan menodai nama baikmu sebagai seorang sastrawan penyapu lantai. Sastrawan penyapu lantai Luput ji segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 nama besar Cu Pangcu telah termasuhur di seantro jagad, bila Luput ji tidak mengumpak dirimu, lantas musti mengumpak siapa tak disangka kalau ora ak terhormat macam dia, ternyata sanggup mengucapkan kata-kata seperti ini. Benarkah kau telah mengucapkan suara hatirmu ketua Kepang itu menegaskan? Bila Putji tidak jujur, maka aku bukan cucu-cucu Pangcu.